2 pasien rawat inap di RSUD Sumedang dievakuasi dengan cara diturunkan dari ketinggian 25 meter untuk mendapatkan penanganan medis dengan ketinggian sekitar 25 meter tersebut dilakukan sebagai simulasi evakuasi pada pasien yang dirawat inap setelah kejadian gempa bumi beginilah evakuasi pasien rawat inap yang dilakukan tim penanganan dan simulasi pasien di RSUD Sumedang proses penurunan pasien dari rooftop gedung rumah sakit dengan ketinggian sekitar 25 meter tersebut dilakukan sebagai simulasi evakuasi pada pasien yang sedang dirawat inap setelah kejadian gempa bumi dari 11 orang pasien yang dievakuasi, 2 orang berada di kamar atas tepatnya di lantai 8 gedung RSUD evakuasi tersebut dilakukan oleh tim penanganan khusus dari BPBD Kabupaten Sumedang yang sudah terlatih dalam melakukan berbagai evakuasi korban Humas RSUD Sumedang Iman Budiman mengatakan simulasi tersebut adalah bentuk dari kesiap siagaan pihak RSUD khususnya bagi tim medis yang harus selalu siaga dan siap dalam menangani pasien saat ada bencana ini adalah dalam rangka kesigapan kita menghadapi dan ini terjadi bencana baik bencana gempa bumi menghukum kebakaran karena perlu kami sampaikan bahwa gedung di RSUD Kabupaten Sumedang ini ada yang sampai di kamar lantai sementara itu pihak BPBD Kabupaten Sumedang menjelaskan selain sebagai ajang memperkuat insting dan teknik para anggota tim dalam proses evakuasi simulasi tersebut sebagai pelatihan dan pengetahuan terkait penanganan korban di lapangan Dari hasil evaluasi simulasi korban di RSUD tersebut kedua belah pihak akhirnya dapat mengetahui berbagai kesulitan yang dihadapi di lapangan dan harus memperbaiki semua sistem dan fungsional masing-masing tim ke depannya Diki Guntara, Bandung TV